Dan sekarang kita akan meminta kesediaan ucapan selamat dibentuknya dari kewakilan direksi NARS PM Jemil Padang. Ya, untuk itu. Kami minta kesediaan Bapak Dr. Dr. Doki Jada, spesialis asetim ginekologi konsultan. Silahkan Bapak. Assalamualaikum. Izin ada dengar surah kami. Terdengar jelas, dok. Apa sih? Baiklah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai war mushalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Andalas beserta Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas beserta Wakil Dekan, Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Guru Besar di lingkungan Universitas Andalas dan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Pada semua Bapak Ibu Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan semua undangan yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan terkhusus dan teristimewa kepada Guru Panutan kami, Profesor Dr. Haji Kamarita Lut, Spesialis Bedah, beserta Keluarga Besar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat karunianya kita masih diberi nikmat dan kesehatan di dalam pertemuan online, dalam rangka memperingati hari ulang tahun, Profesor Kamardi Talut, Spesialis Bedah yang ke-87, dan peluncuran buku Terima Kasih Guruku. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, Ijinkan kami mewakili direksi beserta semua hospitalia Rumah Sakit M. Jamil, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-87 kepada Guru Panutan kami, Semuka Prof Kamardi beserta keluarga, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ini adalah hari yang penuh makna dan momentum bagi kami, di mana kami sebagai murid-murid yang pernah mendapatkan ilmu dari Prof Kamardi, bisa meneladani kehidupan Prof, yang bisa menjadi panduan bagi kami di dalam meneruskan perjuangan Prof selama ini untuk mencetak dokter-dokter dengan ribuan alumni saat ini di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Profesor bukan saja milik bagian bedah, tetapi juga menjadi keluarga besar dari Rumah Sakit M. Jamil. M. Jamil besar seperti saat ini adalah sumbangsi dan kontribusi yang besar dari Prof. Di dalam puluhan tahun sebagai pendidik dan pemberi layanan sebelum Prof memasuki pensiun. Walaupun sesudah pensiun, Prof Kamardi masih juga aktif dan selalu memberi semangat kepada kami dan seluruh hospitalia di Rumah Sakit M. Jamil, khususnya dokter dan PPDS sebelum Prof memasuki pensiun. Dan sesudah pensiun, Prof masih juga memberikan materi pendidikan di lingkungan FK Unan Rumah Sakit M. Jamil. Ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Prof Kamardi. Prof adalah orang yang baik, Prof adalah orang yang bijaksana, Prof adalah orang yang sangat humanis. Karakter Prof sebagai guru sangat kuat dan selalu sabar, selalu memberi motivasi dan memberi inspirasi kepada anak-anak muridnya. Beruntung kami menjadi salah satu murid Prof. Selalu sehat ya Prof Kamardi. Ada yang Prof sampaikan di sambutan tadi yang harus kami tindaklanjuti di Rumah Sakit M. Jamil. Bagaimana dengan mengembangkan penelitian-penelitian yang harus dilaksanakan ke depannya secara terintegrasi. Karena ini sangat penting di dalam meningkatkan mutu layanan di Rumah Sakit M. Jamil. Saat ini kami mulai merancang suatu big data yang akan mempermudah akses bagi dokter-dokter DM Jamil untuk mendapatkan data-data penelitian dengan memanfaatkan sistem informasi. Sehingga akan menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dan bisa nantinya terpublikasi secara nasional dan internasional. Insya Allah akan kami kembangkan apa yang Prof sampaikan tadi mengenai penelitian. Rumah Sakit M. Jamil harus menjadi salah satu rumah sakit yang berbasis riset. Dan mohon doanya Prof. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Prof Kamardi beserta keluarga dan kami selalu mengharapkan masukan dan pemikiran Prof ke depannya dan menjadi kebanggaan kami sebagai sivitas hospitalia Rumah Sakit M. Jamil. Dan Prof adalah bagian dari keluarga besar Rumah Sakit M. Jamil. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan kami akhiri dengan bilahi taufiq olidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami berusaha kepada dokter-kodok-kodok jenis SPOI konsultan. Dan selanjutnya revan serta hadirin yang berada di kanal Zoom dan YouTube. Kami undang dengan hormat Kepala Bagian Bedah, Dr. Dr. Daan Kambri, spesialis bedah konsultan onkologi MKS. Silahkan dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedoturan 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 Kedoturan. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit dari Jamil Padang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dekan Fakultas Kedoturan Kedoturan Kedoturan. Yang terhormat seluruh guru besar, senior di hukuman Fakultas Kedoturan Kedoturan Kedoturan. Bapak Dekan Fakultas Kedoturan 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 Kedot 87 tahun sekiranya ini merupakan anugerah yang sangat besar kepada Allah SWT untuk keburu kita Bapak Besok kemati tarut di dalam usia yang ke-87 ini masih diberikan adikmat kesehatan sehingga kami dari bagian bedah walaupun secara formalitas profesor kamar di tahun sudah memaksimusnya pensiun tetapi itu selalu kita pergunakan kemampuan daripada guru kita Profesor kemati tarut untuk melakukan interaksi pendidikan di bagian bedah khususnya saya selaku bagian kedua bagian bedah diserta suruh staf yang mungkin karena ketepatasan waktu tidak bisa menyampaikan ucapan selamat pada pro langsung pada kegiatan ini dan menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-87 semoga prop kamar di talut beserta keluarga selalu kita anugerah kesehatan dan usia yang merupakan sehingga apa masih dapat menunjukkan ilmu kemampuan pengalamannya kepada kami yang merupakan penerus dari yang telah kau ajarkan kepada kami yang telah pro rintis di bagian kita tahu bahwa berdirinya bagian bedah ini Pak Zul sudah menyampaikan samping cikal bakal itu dari dokter sumanto juga adalah dari program kita sekiranya saksi hidup kita di bagian bedah di mana aku sudah merintis sudah mendidik dan sebagainya seperti apa yang prof sampaikan tadi bahwa cikal bakal di bagian bedah ini kedidikan profesi mulai dari S1 profesi kemudian SP1 kemudian sekarang juga kita berlanjut ke program studi yang lainnya untuk pengembangan di bagian bedah selalu prof menasihatkan kepada kami bahwa pohonnya itu adalah ilmu bedah tersebut dengan bedah umum dunia dimana sesuai dengan perencanaan yang apro buat beberapa puluh tahun yang lalu saya kira pada tahun awal bahwa prof merencanakan masing-masing di bagian bedah itu divisi-divisinya itu diisi oleh staff-staff yang sudah mendapatkan pendidikan lanjutan sehingga di bagian bedah sudah komplit divisi-divisi yang ada untuk meneruskan dengan estafet pendidikan di bagian bedah FK Unan rumah sakit Njamil Padang dan untuk depannya sesuai dengan cita-cita prof yang saya kira pada MOU yang dulu kita baca arsik-arsik lama ternyata memang prof sudah merencanakan pendidikan utama bedah umum tapi juga pendidikan-pendidikan lanjutan sekarang ini dari masing-masing divisi yang ini yang memang tidak bisa kita hindari dari cabang-cabang ilmu yang sudah juga berkembang di bagian bedah seperti mana kita ketahui bahwa di bagian bedah disamping yang menjadi ke profesi SP1 tidak umum juga sekarang ini sudah diri SP1 orkopedik berikutnya sekarang yang sudah jalan yaitu SP2 bedah onkologi dan juga di dalam proses pengusulan SP1 urologi dan juga berikutnya kita merencanakan SP2 bedah divisi SP2 bedah kosmulia yang kesemua ini adalah kalau kita lihat dan arsik catatan dalam buku yang ditulis oleh seluruh albu termasuk dari saya lihat dari catatan dari prof Yusma Arif bahwa berapa puluhan tahun yang lalu prof sudah merencanakan pengembangan-pengembangan daripada staff di bagian bedah ini aludah sekarang ini kita di bagian bedah sudah memiliki 42 orang staf baik dari yang kita sebut dengan kemeristik di maupun yang kita sebut dengan dari kementerian lain Kemenkes yang tersebut dengan dodi ini satu dokter semoga apa yang sudah pro-printis ini akan akan dapat kami lanjutkan di bagian bedah untuk kelanjutan daripada proses pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa sesuai sesuai dengan levelnya sekiranya dari bagian bedah itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Prof Kamardi yang sampai pada saat ini juga masih kita libarkan di dalam proses pendidikan cuman memang pada era pandemi ini prof mengikuti via Zoom kegiatan pendidikan dari rumah sekiranya tidak masalah sampai pada akhir atau 2019 itu masih datang ke bagian sekiranya di buku juga saya tampilkan satu foto kita bersama-sama di ruang kompensi bagian bedah tiap Selasa Jumat prof hadir di bagian bedah mudah-mudahan kita terlepas dari musibah pandemi ini sekiranya kita dapat berkumpul lagi prof secara offline di bagian bedah itu yang dapat saya sampaikan saya tutup memilih topik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Doktor Dokter Daan Kambri SPB Konsultan Onkologi MKS Nah Revan sebelum kita memasuki sesi ulasan buku Nah akan ada satu lagi testimoni yaitu dari tamu undangan kita yang berada di Zoom yaitu Profesor Dokter Kasuh Heimi SPOG Nah kita berikan kesempatan sedikit ya Revan ya Sebelum nanti kita akan memasuki ulasan buku silahkan Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa terdengar bisa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah Telah kehantar guru kami Profesor Kambardi pada usia 87 Tidak banyak orang-orang yang kau sampaikan usianya ke sesepuh itu Disebutkan di usia sepuh yang lanjut itu Pahala selalu mengalir tidak putus-putusnya untuk beliau Andaikan beliau nanti menjadi lemah Tidak bisa beribadah Tidak bisa beribadah Tidak bisa beramal Namun pahala itu tetap mengalir Karena sewaktu mudahnya Beliau banyak berbuat baik Pak Kambardi Mungkin Bapak tahu bahwa kami berusaha mengenal dirimu Kami berusaha meniru dan menerladanimu Tapi setelah kami coba sampai bertahun-tahun ini Inilah kami gagal Kami tidak mampu menirumu seperti itu Maafkanlah kami Profesor Kambardi Dalam pencarian dan dalam tujuan untuk menirumu Ternyata kami tidak berhasil Kau Profesor Kambardi Guru kami bukan mantan guru Karena tidak ada istilah untuk seorang guru Sekali Pak Kambardi jadi guru Sampai seumur-umur kami Pak Kambardi tetap guru kami Dan tidak akan berubah sedikitpun Di Pak Kambardi kami berbahagia Dan berdoa Karena Pak Kambardi adalah idola kami Dan bagaimana cara-cara Beliau bicara Bagaimana beliau mendidik Satu yang terkesan Pak Kambardi Sewaktu di Ropanasuri Pak Kambardi Mau mengoperasi pasiennya Saya datang membawa anak saya irdan Yang dapat appendix akut Padahal seminggu berikutnya Dia harus ke Jakarta Membawa bendera Paski Braga Setelah ditinggalkan oleh Pak Kambardi Pasiennya Didahulukannya irdan Dan alhamdulillah irdan menggerak bendera Di Paski Braga itu Dan fotonya Kegiatan itu diabadikan Dalam uang 50 ribu Pak Kambardi Alhamdulillah Alhamdulillah Mengalir dan terus mengalir Terima kasih Pak Kambardi Semua Allah bersama Pak Kambardi Pak Kambardi orang baik Dan mudah-mudahan kebaikan Pak Kambardi itu Bisa ditoladani oleh semua murid-muridnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari instalasi gisi Kami dari perawat kondisi linik dan kemoterapi Kami dari tim ADN Kami dari manajemen rumah sakit Khusus bedah Ropana Suri Kami dari perwakilan sekuriti Ropana Suri Kami dari unit reka medis Mengucapkan selamat ulang tahun Kepada bulu besar kami yang tercinta Profesor Haji Kemar Bitalo Yang ke-87 Semoga Bapak sehat selalu Bahagia dunia akhirat Serta menjadi inspirasi Dan role model kami sebagai dokter bedah Semoga Prof sehat selalu Dan selalu dalam dunia Allah SWT Semoga diberikan keberkahan Kesehatan dan kekuatan pikiran Untuk tetap menedikasikan diri Pada kesuksesan rumah sakit Khusus bedah Ropana Suri Semoga di usia yang telah berlalu Dan ke depan berkah selalu Prof Dan Prof selalu punya waktu Untuk membimbing kami Murid-murid Prof yang tercinta ini Semoga Prof selalu sehat Dan selalu dalam Melindungi Allah SWT Amin Halo Farmasif Kami dari instalasi Farmasif Mengucapkan Mengucapkan Semoga Kejadian umur Sehat selalu Dan selalu berkarya Terima kasih Assalamu'alaikum Prof Kamarding Selama ulang Tahun Yang ke-87 Sehat selalu Panjang Umur Dan tetap Selalu berkifrah Dan selalu membimbing kami Di bagian bedah Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan bagi Prof Sehingga di usia yang ke-87 ini Prof masih bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua Semoga Bapak selalu sehat dan bahagia selalu Dan semoga di sisa umur ini Bapak dapat lebih berokah, lebih berkain diri kepada Allah SWT Amin Selamat ulang tahun Prof. Kamadri Talut yang ke-87 Semoga panjang umur, sehat selalu, murah, resmi, amin Izinkan kami mempersembahkan pantun Ke pasar membeli mangga, mangga hijau manis rasanya Pertama usia Bapak tercinta, semoga sehat selalu dan bahagia Semoga selalu sehat dan panjang umur Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan bahagia selalu Selalu memberikan motivasi kepada kami Prof Bahagia selalu Prof Terima kasih Bapak sudah menjadi orang tua, buruk dan teladan bagi kami Sekali lagi selamat ulang tahun Prof Semoga sehat selalu Selamat ulang tahun Prof yang ke-87 Semoga Prof selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan segala kebaikan dalam hidup ini Selamat ulang tahun untuk penuh kamadri Semoga penuh kamadri dan tuan gel selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT Semoga beliau panjang umur, sehat selalu, dan diberi keberkahan oleh Allah SWT Semoga Prof dirindungi Allah SWT Selamat ulang tahun Prof yang ke-87 Semoga Prof selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Terima kasih Prof dari kami semua, murid Prof dan khususnya staf dan karyawan Prof Panasuri Sudah menjadi pembimbing dan panutan bagi kita semua Serta insya Allah Prof kami akan terus melanjutkan perjuangan Prof Di bidang kesehatan melalui rumah sakit kita Prof Panasuri Terima kasih sudah memberikan kekuatan kekuatan yang nyaman bagi kami Jalan-jalan ke Taman Bunga daripada duduk malamun Semoga panjang umur dan bahagia untuk Bapak Pro Kemati Selamat ulang tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Revan, masih dari kemeriahan launching buku dan ulang tahun Profesor dokter kamar di tahun SPB yang ke-87 Dari mana? Dari mini studio rumah sakit khusus bedaro Panasuri Banyak pantun-pantun Banyak pantun-pantun cakep Ada yang dari instalasi gizi, rawat jalan Kita dari pagi juga mau mengucap Selamat ulang tahun Prof Kita selalu mendoakan Prof dalam kondisi baik dan sehat tentunya Tetap semangat Untuk latar kami ini yang ditutupkan gue juga Momen akan ada mengulas buku bersama dengan 3 sosok Inspiratif juga tentunya 3 sosok ini adalah semuanya adalah profesor-profesor Guru-guru besar yang ahli di bidangnya Dan sesi ini akan dimoderatori oleh siapa dok Fahni? Akan dimoderatori oleh dokter Ulfadni Amirsyah Namun sebelum itu Siapa sih orang yang berjasa dalam mengedit buku yang lebih kurang Ada 100 kontributor ini Dari yang pendek menjadi panjang, yang terlalu panjang dipendekin ini Nah untuk itu kita undang salah satu editor buku terima kasih guruku ini Yaitu dokter Rahmat Taufik SPB Konsultan Onkologi Silahkan dok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhormat Bapak Rektor, Bapak Dekan, Profesor, Ibu Senior, para hadir yang sangat menghormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam dua kali dalam seminggu Prof selalu hadir Dan terdapat diskusi yang hangat Sehingga diskusi kami pun berlanjut Berapa usia Prof pada saat itu Dan Unirima bilang Kita kira tiga bulan usia Prof Sekali kami pun berlanjut Apa kira-kira hadiah yang sangat berkesan untuk Prof Seorang yang sudah sangat paripurna Tentu hadiah-hadiah yang berupa kebendaan Rasanya tidak tepat lagi bagi seorang Prof Kami pun merasa yang paling berkesan bagi Prof adalah Jika diberikan buku yang istilah tentang diri Prof Yaitu kisah hidup atau pengalaman-pengalaman hidup selama ini Tapi buku apa yang kamu buat Mengingat waktu yang menjelang tahun Yang cuma tinggal tiga bulan lagi Kalaupun dipotong dengan waktu percetakannya Mungkin efeksinya tinggal tiga-dua bulan lagi Enggak rasanya kalau berbentuk buku biografi Rasa tidak terkejar lagi Maka kami pun lanjut diskusi dan timbulan ide Bagaimana kalau bukunya itu Itu berupa kumpulan kisah-kisah Dari mantan-mantan murid Prof Alhamdulillah FK Unan Dari angkatan yang pertama Prof Ajar Sampai angkatan yang terakhir Bila kata sepakat pada waktu itu Dan kami pun segera bergerak Dirimlah kesan di semua grup yang ada Tentang permintaan tulisan ini Tapi yang agak susah pada waktu itu adalah Di grup-grup bedah Karena sifatnya ini bersifat supras bagi Prof Sehingga itu dibedah di mana Prof ada Dalamnya sebagai omotor Untuk menjadikan satu-satu Untuk meminta buku tulisan ini Ada dua rasa yang berkecamuk Dari kami pada saat itu Prof Itu yang pertama itu rasa khawatir Karena buku ini murni kumpulan tulisan Dari kontributornya Itu tebal tipisnya buku ini Tergantung kepada seberapa banyak tulisan yang masuk nantinya Sedangkan di sisi lain kami mulai waktu Dengan waktu ulang tahun Prof yang tinggal tiga bulan lagi Sampai batas waktunya Apabila tulisan ini tidak sampai mencukupi Mungkin ini tidak akan terwujud Tapi sebaliknya Ada juga rasa optimis yang mengerpati di hati kami waktu itu Prof Karena maaf Prof Dalam kanda kutip Kami jual waktu itu Nama seorang Prof Kamardi Seorang dosen senior Seorang pendidik Seorang role model dan seorang bapak bagi anak didiknya Kami pun yakin Dan bapaknya tulisan inspiratif yang akan masuk nantinya Sambil jalannya waktu Rasa cemas kami sedikit-sedikit Dihapuskan oleh rasa optimis Ketika melihat banyaknya tulisannya masuk Prof Bahkan jumlahnya melebih ekspektasi kami sebelumnya Dari angkatan 60-an Sampai angkatan terbaru Dari yang sudah menjadi guru besar Sampai yang sudah Yang masih menunggu jadwal internship Betapa dicintainya Prof Kamardi oleh murid-muridnya Ketika kami mulai mengikuti tulisan tembuk tadi Berbagai perasaan yang timbul dari kami Masa senang Masa bahagia Musuh bahkan terharu Bercampur menjadi satu Begitu banyak kisah yang tertuang di dalamnya Begitu banyak cerita yang terungkap Kadang sebuah senyum yang kami dapatkan Ketika mengikuti bukunya Dan air mata yang jelas Prof Ketika tulisan kami Ketika sentuh kami pada satu persatu Menjelas Prof Kami merasa bangga Bangga sekali Prof Ketika banyak rasanya Seorang rosen yang begitu mencintai Dan dicintai oleh murid-muridnya Menlebihi seorang Prof Kamardi Itulah kesimpulan yang kami dapat Ketika mengedit buku ini Akhir kami berterima kasih sekali Kepada guru besar Senior Dan murid-murid Kesehatan semuanya Telah meluangkan waktunya Untuk menulis tulang kisah literatif ini Yusun juga menyampaikan maaf Kepada tulisan yang tidak bisa Dimuat lagi dalam buku ini Karena tulisan tersebut Diterima ketika buku ini Sudah naik cetak Semoga keikhlasan Bapak dan ibu semuanya Mendapatkan jaran yang setimpal Dari Allah SWT Amin ya Rabbah Alamin Akhir Prof Kami mengucapkan selamat ulang tahun Prof Semoga Prof Sejahtera selalu Dan bimbinglah kami Kami ini Prof Anak-anak Prof semuanya Yang masih jauh dalam pengalaman ini Wabarakatuh Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Profesor Kamar di Tahlut Yang saya hormati Yang kami banggakan Saya mungkin belum pernah bertemu Secara fisik dengan Bapak Saya mendengar Cerita tentang Prof Kamar Kamardi Dari banyak orang Dari tulisan Dan juga Kak Erlina Burhan Menceritakan Betapa pengabdian Yang luar biasa Telah Prof Kamardi berikan Untuk memajukan Baik di dunia medis Maupun di dalam mendorong Dan menjaga idealisme Anak-anak muda Lewat institusi pendidikan Prof Kamardi hadir Memulai Sebuah Proses pembelajaran Di unan Di masa Yang sedikit sekali orang Mau berkiprah Tahun 60-an Selesai dari Gajah Mada Kembali ke Tanah kelahiran Membangun institusi Yang sekarang ini Sudah hampir 60 tahun kemudian Kita saksikan Menjadi salah satu Institusi kebanggaan Dan Prof Kamardi Adalah bagian Dari cerita itu Dan Allah takdirkan Prof Kamardi Diberi usia yang panjang Insya Allah Di hari Milat ini Kita semua Mensyukuri Kami Di Jakarta Mendengar Turut bangga Dan mengucapkan Selamat Milat Insya Allah Prof Kamardi Diberikan kesehatan Dipanjangkan Usianya Dan insya Allah Lebih panjang lagi Umurnya Doa dari murid-muridnya Doa dari Pribadi-pribadi Yang diinspirasinya Seolah akan mengalir terus Dan ini adalah Catatan Amal jariah Yang luar biasa Teruslah Prof Kamardi Menjadi teladan Bagi kita semua Teruslah menjadi Rujukan bagi kita semua Dan teruslah Menjadi inspirasi Bagi semua Salam hangat Salam hormat Dari Ibu Kota Insya Allah Dalam waktu tak lama lagi Kita bisa berjumpa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Revan Kalau tadi Salam hangat Dari Ibu Kota Negara Ini dari Ibu Kota Provinsi Dari Ibu Kota Provinsi Kita juga mengucapkan Terima kasih Bapak Gubernur DKI Jakarta Dari Ibu Kota Provinsi Dari Ibu Kota Provinsi Dr. Karolina Burhan Betul Ya Dr. Fanny Kita langsung ke sesi Mengulas buku Sudah hadir dengan Kostum merah-merah Yang sangat luar biasa Merah meriah Merah ceria Dari Ibu Kota Provinsi Kita yang akan memandu Mengulas buku Dengan tiga sosok Inspiratif Dengan tiga sosok Luar biasa Pada siap hari Silahkan Yang enerjik Yang hebat-hebat Dan pintar Kita bangga sekali Punya kedua dokter muda kita Alhamdulillah Kita patut bersyukur Kepada Allah Pada hari ini Profesor Dr. Kamardi Talut SPB Telah mencapai usia 87 tahun Semoga Allah Memberkahi Umur beliau Dan semoga beliau Selalu dalam curahan Rahmat Dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Peserta Zoom Yang kami Mohon maaf Tidak dapat menyebutkan Nama dan satu persatu Yang kami muliakan Satu komentar singkat saya Tentang buku ini Bahwa buku ini Adalah buku yang Sangat istimewa Karena jarang sekali Para murid Yang memiliki kesan Mendalam terhadap gurunya Kemudian Kesan itu dituangkan Dalam sebuah buku Dan hebatnya Buku itu Dipersembahkan Pada hari ulang tahun Sang Guru Yang ke-87 Hal ini menunjukkan Betapa Sang Guru Sangat bertahta Di hati murid-muridnya Tentu Berbahagia sekali Profesor Dr. Kamardita Lut Dicintai oleh murid-muridnya Karena beliau Tidak hanya Guru yang mengajarkan ilmu Tetapi Beliau hadir Sebagai pendidik Yang mendidik Murid-muridnya Dengan penuh cinta Dan kasih sayang Dan beliau juga Menjadi contoh Teladan dalam Berperilaku Sehingga Dari tangan beliau Lahirlah Murid-murid Yang sangat hebat Dan luar biasa Yang telah Menebar manfaat Kepada umat Di bidang kesehatan Di berbagai tempat Nah buku ini Menjadi luar biasa pula Ketika Di dalam buku ini Hadirnya Para murid Yang bisa Mengungkapkan Cara Berterima kasih Kepada guru Dengan menghormati Gurunya Dengan memberikan Sebuah buku Dan para murid tersebut Telah mengamalkan Ilmu yang diajarkan Oleh sang guru Sehingga menjadi Ilmu yang bermanfaat Semoga Dengan bermanfaat Yang diajarkan Oleh profesor Dokter Kamar Di talut ini Allah akan memberikan Pahala yang Berlipat ganda Kepada beliau Baik pada saat Beliau masih hidup Maupun pada saat Beliau sudah Tiada nanti Amin Bapak Ibu Yang kami muliakan Karena buku ini Menampilkan Seorang pendidik Yang luar biasa Maka kami Sengaja mengundang Tiga tokoh pendidik Dari Pemimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Di Sumatera Barat Tiga tokoh pendidik Itu adalah Pertama Bapak Profesor Ganefri Sebagai rektor Universitas Negeri Padang Yang kedua Bapak Profesor Musliar Kasim Beliau adalah Mantan rektor Unan Yang juga mantan Wakil Menteri Pendidikan Dan saat ini Menjadi rektor Universitas Baitur Rahma Dan yang ketiga Bapak Profesor Weri Darta Taifur Yang juga mantan Rektor Unan Dan saat ini Menjadi Komisaris PT Semen Padang Bila kita akan Mengundang dahulu Pertama Bapak Profesor Ganefri Untuk memberi Ulasan tentang Buku Terima Kasih Buruku Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu Ala asrafil Ambiya Ibalmursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Ademain Bersyukur kita Kepada Allah Hari ini Kita bisa hadir Bersama-sama Walaupun secara virtual Dalam rangka Memperingati Hari ulang tahun Orang tua kita Guru kita Mama kami Profesor Dokter Kamar Ditalut SPW Kami atas nama Keluarga Besar Universitas Negeri Padang Dan atas nama Keluarga Menyampaikan Selamat Ulang tahun Yang ke-87 Hari ini adalah Hari yang bersejarah Juga bagi Kami Dan juga Bagi Prof Kamar Ditalut Karena hari ini Murid-murid beliau Menulis Menuliskan penanya Yang dikemas dalam buku Terima kasih guruku Tidak banyak yang mencintai Tidak banyak yang mencintai dan dicintai Anak didiknya Melebihi seorang Profesor Dokter Kemar Ditalut Buku ini Wajib dibaca Terutama bagi seorang pendidik Dan calon pendidik Banyak goresan Yang menggugah hati nurani kita Sebagai seorang pendidik Maupun sebagai seorang calon pendidik Kami mencoba menelaah Buku ini Ijin untuk Melakukan Share screen Buku terima kasih guruku Ketika murid bercerita tentang gurunya Saya membagi Lima Outline daripada Buku ini Yang bisa kita Simpulkan Pertama Esensi dari buku Terima kasih guruku Yang kedua Mengapa orang jadi guru Dan apa tipe guru Yang ketiga Pandangan ada sumber Pada Profesor Kemar Ditalut Dan yang keempat Prof Kamardy mengajar dengan hati Dan yang kelima Menjadi room model Dalam pendidikan karakter Ada tiga esensi dari buku Terima kasih guruku Yang bisa kita simpulkan Dari buku hebat ini Pertama Apresiasi pada seorang guru Bagaimana para murid Atau mahasiswa Memberikan penghargaan Atas dedikasi Dan kecintaannya Pada sang guru Yang telah mengantarkannya Ke gerbang kesuksesan Yang kedua Buku ini Sumber inspirasi Bagi guru Dan calon guru Tokoh yang dibicarakan Dalam buku ini Merupakan Guru tauladan Dan sangat wajib dibaca Dan ditiru oleh Para pendidik Yang bergelut Dalam dunia pengajaran Terlebih khusus Mungkin dalam bidang ilmu Berokterat Dan bidang-bidang yang lainnya Kemudian buku ini Juga bisa dijadikan Sebagai Sumber literasi Dalam bidang karakter Salah satu sumber literasi Tentang pengorbanan Integritasi Ketulusan Dan pengabdian Serta komitmen guru Akan profesi yang ia geluti Manjada Wajada Siapa yang bersungguh-sungguh Maka dia akan sukses Kalau kita lihat Latar seseorang Menjadi guru Ada orang memang terlahir Sebagai guru Ada orang yang terpaksa Jadi guru Ada orang dipaksa Jadi guru Dan ada Yang ikut-ikutan Jadi guru Ada juga yang Sementara jadi guru Sebelum mendapatkan Profesi lain Dilihat dari pandangan Dan para muridnya Dalam buku ini Prof Kamar Ditalut Adalah Orang yang terlahir Jadi guru Atau guru sejati Istilah dari Prof Pasli Jalal Kalau kita lihat Dalam keseharian Menurut murid-murid Ada tujuh tipe guru Ada guru formal Guru peneliti Atau inovasi Guru jaib Guru invisible Killer Guru sahabat Guru humoris Dilihat dari tulisan muridnya Maka Prof Kamar Ditalut Adalah termasuk Guru sahabat Katanya Ada tiga pandangan Sumber pada Prof Kamar Ditalut Di antara kampus dan kaum Pertama Beliau adalah dosen profesional Bertalenta Yang kedua Muridnya menganggap Mengatakan Ayahnya mahasiswa di kampus Dan kaumnya Anak kemenakannya Mengatakan Melokong Ditalut adalah Mama motivator Dosen profesional Dosen profesional bertalenta Kayak pengalaman Haus ilmu dan bertalenta Serta banyak inovasi Dalam melahirkan generasi hebat Ayahnya mahasiswa di kampus Dengan sikap simpatik Sabar Santun dan ikhlas Sehingga beliau adalah sosok ayah Menjadi penawar bagi mahasiswa Di tengah-tengah kesulitan Dan kegundahan dalam belajar Menurut pandangan mahasiswanya Bagi kaumnya Khusus persyukuan Banu Apu Beliau adalah mama motivator Beliau selalu menyampaikan Lebih baik kurang makan Daripada tidak sekolah Kalian harus sekolah Demikianlah kata-kata beliau Pada kemenakan Sehingga menjadi motivasi Pada kemenakannya Untuk mementingkan pendidikan Dalam hidupnya Mengapa prokoma ditalu bisa? Menurut Para muridnya Beliau adalah Religius Dengan keikhlasan Dan kesabaran Serta ketatannya pada agama Inilah yang mempengaruhi Semangat dan etos kerja beliau Serta pandangan hidupnya Menurut murid-muridnya Beliau mendidik dengan hati Sebuah model pendidikan Ala Rasulullah Yang mendekatkan guru Dengan murid Secara batiniah Dan egaliter Sehingga murid adalah Sebagai mitra belajar yang positif Kemudian Muridnya juga mengatakan Dan nilai humanis seorang guru Dari seorang prokoma ditalu Tampil sebagai seorang yang memiliki kejujuran Kasih sayang, kedisiplinan, karismatik, keteladanan Sehingga menjadi rule model karakter bagi para murid dan sejauhnya Apa kata mahasiswa Apa kata mahasiswa Apa kata muridnya yang tertuang dalam buku ini Terhadap Sang guru Katanya Prof. Kamar Ditalut mengajar dengan hati Ada empat penciri pendidik yang mengajar dengan hati Dan ini dimiliki Kata murid-muridnya Ia selalu berpersangka baik Dengan semua pihak Membuka diri dan berpikiran terbuka Ia adalah sosok yang cinta pada mata pelajar yang diapu Ia adalah sosok yang mumpuni Dalam hal pedagogi Apa kata mahasiswanya Katanya Prof. Kamar Ditalut adalah guru sejati Menurut Prof. Hasil Jalal Keteladanannya Menurut Prof. Hirshma Keikhlasannya Menurut Dr. Arkadius Kedisiplinannya Menurut Prof. Azamris Menghargai semua orang Menurut Prof. Masrul Tak pernah marah Kata Dr. Indrayanti Rapki Digugu dan ditiru Kata Dr. Yelvi Zulfikar Sosok yang selalu tersenyum Menurut Dr. Fauzi Guru yang mengesankan Kata Dr. Andani Suka menolong murid Kata Dr. Haka Suhemi Dewanya mahasiswa Kata Dr. Firman Arbi Dan banyak lagi Pandangan mahasiswa terhadap muridnya Yang perlu ditiru Kalau kita adopsi dari catatan murid Untuk sang guru Prof. Ditalut Beliau adalah menjadi role model Dalam pendidikan karakter Dalam buku ini Pertama role model Kenapa dikatakan role model Dengan sikap disiplin Inisiatif melakukan edukasi Dan kepemimpinannya Bertutur dan santun Menjadi contoh bagi murid-muridnya Dan sulit para muridnya Mengenang Melupakan Yang pernah belajar Yang pernah mendapat sentuhan Dari sang guru Kemudian Message of the week Selalu ada pesan moral Melalui kata-kata bijak Cerita bermuatan nilai Yang berkesan bagi murid-muridnya Kemudian Bisa juga dikatakan sebagai Real curriculum Karena diintegrasikan dengan materi-materi Perkulian ketika beliau menjadi Hidden curriculum Menyelipkan atribut soft skill Dalam pembelajaran Menyatukan dalam kompetensi program studi Sehingga Sang guru Secara tidak langsung Bisa dianggap sebagai Real curriculum Dan hidden curriculum Di samping role model Terakhir Kami mewakili Suku Banuampu Untuk mamak Mamak kami Kamar di talut Karena kepimpinannya kami Membuat salut Pesan-pesannya kami turut Sebagai kemenangan kami manut Dalam sukacita beliau pun ikut Menularkan semangat Pantang surut Semoga senantiasa Mamak berada dalam keadaan Sehat walafiat Ilmu dan amalnya telah bermanfaat Untuk kemaslatan umat Dan semoga telah tercatat menjadi amal Untuk kekal akhirat Selamat ulang tahun ke-87 Mamak Prof. Dr. Haji Kemar di talut Spesialis Bedah Bapak Ibu Yang kami hormati Dimanapun berada Yang ikut dalam kegiatan ini Itulah Sedikit ulasan kami Terkait dengan Buku yang ditulis oleh Murid-murid hebat Yang dihasilkan oleh Seorang guru hebat Terima kasih guruku Mudah-mudahan Buku ini Menginspirasi kita semua Dan bagi penulisnya Semoga ini menjadi amal ibadah Karena ini bermanfaat bagi orang lain Dan Kepada Editornya Dr. Rahmat Taufik Dan Dr. Dr. Rima Simerti Kamardi Yang juga menjadi Inisiator dari Buku ini Kami menyampaikan Terima kasih dan apresiasi Yang luar biasa Mudah-mudahan Ini menjadi amal ibadah Dan selalu dikenang Sepanjang masa Terima kasih Wallahum wafiq Ikhla wa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bunda Ulfati Mungkin sebelum kita lanjut Ke Tokoh berikutnya Kita akan saksikan sejenak Seorang Jurnalis muda Kebanggaan Indonesia Yang berkenan Hadir memberi ucapan Kepada Prof. Kamardi Karena Dia telah menerima Buku kumpulan tulisan Dari Alumiya Kaunan Dan sangat Mengapresiasi Bahwa itu Banyak testimoni Murid dari Prof. Kamardi Siapakah dia? Ini dia Untuk Prof. Kamardi Talut Yang berulang tahun Ke-87 Banyak sekali doa Dan harapan Yang tercurah Untuk Prof. Kamardi Banyak sekali cerita Dan kesaksian Dari mereka-mereka Yang pernah dibimbing Berinteraksi Dengan Prof. Kamardi Cerita tentang Pengabdian Tentang Inspirasi Tentang ketulusan Tentang kecintaan Terhadap ilmu Dan anak-anak Bidik Rekam jejak panjang Yang akan membekas Di dalam Benak dan hati Banyak sekali orang Selamat ulang tahun Prof. Kamardi 87 Hanyalah Hitung-hitungan usia Tapi keteladanan Akan abadi selamanya Salam hormat Dari Najwa Sosok Untuk diinspirasikan Silahkan Kita lanjutkan Untuk sesi sosok Yang kedua Kepada Benda Deku Fadmi Silahkan Prof. Kamardi Adalah seorang guru Profesional Yang bertalenta Beliau adalah Ayahnya mahasiswa Dan juga Mama Yang memberi motivator Luar biasa Terima kasih Pak Prof. Kamardi Selanjutnya Kita akan persilahkan Kepada Bapak Prof. Musliar Kasim Selah kusat ini Menjadi rektor Universitas Baitur Rahmah Padang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambyahi wa mursalid Wa alihi wa ashwabia jema'in Yang saya hormati Dan saya muliakan Bapak Kamardi Talud Yang hari ini berulang tahun Yang saya hormati Tentu saja Pak Rektor Taz Andalas Pak Rektor UNP Pak Ganefri Pak Dekan FK Ketua alumni FK Diur M. Jamil Di Rumah Sakit Unan Ada senior Saya lihat tadi Prof. Safril Prof. Muklis Pak Khalil Rahman Pak Zul Dan Pak Weri Pak Fasli Serta Semua pembahas Yang tidak saya sebutkan Namanya satu persatu Yang hadir di ruang ini Istimewa Untuk Ibu Rima Sekeluarga Dan Pak Mengker Serta hadirin yang lain Pertama Mari kita sama-sama Memanjatkan puji syukur Kadir Allah SWT Yang mengizinkan kita Berada Bersama-sama Di ruangan ini Untuk Untuk Ucapan selamat Selamat ulang tahun Ke 87 Prof. Kamardi Semoga Sehat selalu Dan umur panjang Dan umur yang merokah Amin Ya Allah Selanjutnya Saya menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada penitia Khususnya kepada Ibu Rima Yang telah memberikan Kesempatan kepada saya Untuk bisa ikut Pada acara yang sangat Membahagiakan ini Membeda atau membahas buku Terima kasih guruku Yang sangat bernilai ini Saya mulai dengan Pembahasan saya yang pertama Bahwa buku ini sangat bagus Sangat bagus sekali Karena ditulis secara bersama-sama Oleh pelaku Yang pernah berinteraksi Dengan beliau ketika Menjadi mahasiswa beliau Jadi buku ini autentik Dan orisinal Jumlah penulisan Bukan lebih kurang 100 orang Seperti yang disampaikan oleh editornya Pak Dr. Rahmat Spesialis Bedah Dan Ibu Rima Dengan waktu yang pendek Awalnya Cemas tidak cukup penulisnya Ternyata Setelah terkumpul banyak Saya yakin Kalau buku ini Diberikan kesempatan Kepada Para alumni FK Dengan waktu yang agak panjang Mungkin 1000 bisa terkumpul Mungkin kesulitan juga Editornya bagaimana Cara menerbitkan Kalau 1000 x 4 lembar saja Sudah 4000 lembar buku Tentu sulit mengakomodasinya Ini memberikan kesan bahwa Pak Mardi Pak Kamardi orang yang disintai oleh mahasiswa Kemudian yang kedua yang saya sampaikan Awalnya saya ingin random membacanya Karena waktunya agak pendek Dan kesibukan yang saya hadapi sehari-hari Saya ingin membaca ketika itu Mewakili yang muda siapa Mewakili generasi tengah siapa Yang senior siapa Kemudian dari pejabat siapa Dari spesialis siapa Tapi karena menariknya buku ini Apalagi ada puisi di sana Ada cerita rumah bedeng Yang ada di PJKA Ada cerita paski beraka Akhirnya hampir semua buku ini Saya baca dalam waktu yang Terti pendek Dari yang saya baca Terlihat bahwa Prof. Kamardi ini adalah Sosok idola bagi mahasiswanya Mulai sejak jadi dosen Sampai sekarang Masih aktif dalam bidang akademik Membimbing dan menguji program S3 Dan spesialis bedah Beliau manusia Menjadi dosen yang sempurna Di mata mahasiswanya Dosen yang dicintai oleh mahasiswanya Saya sebagai dosen Bu Ulfadmi Saya iri bu Dari segi umur rasanya Sudah iri kita Tidak mungkin rasanya Kita diberi Allah umur sepanjang ini Mudah-mudahan kalau diberi umur panjang Sehat seperti beliau Dan Barokah Sebagai dosen saya juga Sudah berbuat Baik kepada mahasiswa Tapi saya mungkin tidak akan diidolakan Seperti ini oleh mantan mahasiswa saya Kalau diminta mereka menulis Mungkin tidak sebanyak ini jumlahnya Karena sepanjang karir saya sebagai dosen Saya terjerembab ke dunia birokrasi Sampai sekarang masih di manajemen Di birokrasi pendidikan Walaupun tidak birokrasi Seperti di kantoran Karena dari 37 tahun umur saya Karir saya sebagai dosen Maksud saya 27 tahun saya menjadi birokrat Sebagai dosen Walaupun jadi wakil rektor Jadi rektor Tetap mengajar Kecuali ketika jadi wakil menteri Saya tidak mengajar di bebas tugaskan Tapi sudah pasti Tidak akan bisa melayani Dan membimbing mahasiswa Seperti yang dilakukan oleh Profesor Kamardi Di sini kita banyak yang hadir di sini Dosen yang birokrat Bisa merasakan Prof. Safril tadi Penajar didekan Prof. Moklis juga Jadi untuk dapat predikat guru idola Rasanya tidak mungkin Walaupun waktu muda Saya dosen yang disenangi juga Oleh murid, oleh mahasiswa Bahkan pernah jadi dosen telah dan unan Dan sampai ke nasional Memperoleh peringkat harapan luar nasional Tapi rasanya akan Seperti Prof. Kamardi Tidak mungkin bisa saya capai Kemudian yang ketiga Apa yang membuat beliau dicintai Dari buku ini saya baca Karena beliau mencintai mahasiswanya Ini kuncinya Kita tidak mungkin pernah Dicintai orang kalau kita tidak mencintai Dosen seperti ini Yang kian hari, kian langkah Dosen yang mencintai mahasiswanya Dosen sekarang justru Banyak mempersulit mahasiswanya Tidak mau membantu Kasar Sulit dihubungi Bahkan tidak bisa me-WA Saya kira apa gunanya teknologi Kalau me-WA saja tidak bisa dibalas Menghubungi tiap telepon Sulit Bertolak belakang sekali Dengan sikap yang diberikan oleh Prof. Kamardi Prof. Kamardi justru Memberikan ketika belum diminta oleh orang Saya minta kepada Pak Dekan Mungkin kepada Pak Rektor Buku ini sebaiknya menjadi buku wajib Bagi dosen muda Kalau yang sudah berumur di atas 50 tahun Mungkin sudah sulit Tidak usah Karena terlalu banyak dosen yang mau diberi Nanti habis pula uang Fakultas Kedokseran Atau uang UNAN Sudah terlambat membaca buku ini Karena karakternya sudah terbentuk Banyak dosen sekarang pulang mengajar S3 Mengajar di S1 Mahasiswanya diajar seperti mahasiswa S3 Beliau lupa bahwa yang kita ajar dari S1 Yang perlu bimbingan Motivasi Dan perhatian Yang kadang-kadang harus perhatian khusus Karena kalau tidak Mereka bisa stres Atau putus asa Saya kasihan Kepada Mahasiswa Pasar Sajana Sekali waktu dia datang kepada saya Karena hampir tidak tamat Karena dosen yang tidak memperlakukan dengan baik Bahkan di antara mahasiswa tersebut Juga ada yang sudah dosen Ada mahasiswa S3 curhat kepada saya Ketika mau konsultasi dengan Dosen pembimbingnya Kambuh maknya Takut kepada dosennya Karena sering curhat seperti itu Akhirnya saya bilang Anda insya Allah jadi dokter lah Karena yang membuat Anda jadi dokter Bukan tergantung pada beliau sendiri Lalu saja Tenangkan pikiran Anda Kalau tidak Anda akan stres menghadapinya Anda akan kambuh Sekali lagi Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Atau sikap yang dilakoni Prof. Kamardi dan memimbing mahasiswanya Beliau memperlakukan mahasiswanya Sesuai dengan karakter individu Tidak beliau berlakukan sama Ada mahasiswa yang pinter banget Seperti Pak Fazli Jalal Ibu Erlina Burhan Diperlakukannya beda Ada mahasiswa yang santun Sopan, rapi, kondifikatif Lain lagi caranya Tapi ada mahasiswa yang sebaliknya Cuek, kurang sopan, kurang pintar Miskin Sehingga kita ketika mereka kuliah Ada yang bekerja Nyambi sambil kuliah Beliau tahu bagaimana memperlakukan mahasiswanya tersebut Sesuai dengan latar belakang mahasiswanya Ini yang hebatnya Pak Kamardi Bahkan beliau bisa mendidik mahasiswa Yang hobinya nge-band Yang waktu mahasiswa jadi pemain Marianis band Saya sebut namanya Ketua Alumni Prof. Del Fitri Saya cukup dekat dengan Pak Del Fitri Mudah-mudahan mendengar apa yang saya sampaikan ini Bahkan beliau meminta Pak Del Untuk mengajak anak-anaknya menjadi Pemengajar menyanyi Mungkin ini cikal bakar dari mahasiswanya terdahulu Ada mahasiswa yang hobi organisasi Beliau melakukan sebagai organisatoris Seperti Pak Zor, Pak Mukles Hasan Yang aktif di HMI pada waktu itu Dari sisi ini Saya nilai beliau seorang dosen yang mendahalui masanya Beliau sudah mendidik dan memberikan kuliah Serta kompetensi yang dibutuhkan abad 21 Model pembelajarannya model pembelajaran abad 21 Padahal beliau jadi dosen sudah puluh tahun yang lalu Sekarang model pembelajaran yang dilakukan oleh Prof. Kamadi ini Diterapkan orang dan didiskusikan orang Untuk menghasilkan orang yang komprehensif kompetensinya Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap Kalau Pak Prof. Kamadi mengatakan tadi Kognitif, fiskomotorik, dan attitude Itu sama dengan sekarang sebuah orang pengetahuan keterampilan sikap Kemudian yang keempat Saya ingin menyampaikan buku ini tidak cukup Sebagai pembahas saya boleh mengatakan begitu ya Dengan judulnya cocok Karena judulnya terima kasih guruku Tapi buku ini tidak utuh Tidak cukup Karena gambaran sosok Prof. Kamadi yang ada dalam buku ini Hanya sebatas kehidupan beliau Ketika sudah menjadi dosen sampai hari imur Berumur 87 tahun Walaupun sudah pensiun Buku ini sangat cocok untuk dosen muda Sementara pelajaran hidup yang bisa diambil dari beliau Sangat banyak sekali Yang bisa jadi motivasi bagi generasa Indonesia ke depan Khususnya orang Minang Bagaimana semangat orang Minang Makanya kalau Bu Rima mengirimkan buku ini kepada orang Sebaiknya dikirimkan juga buku autobiografi beliau Yang ditulis pada saat ulang tahun Emas perkawinan Prof. Kamadi dengan Almarhumat Saya terpasa membaca ulang kembali autobiografi tersebut Saya minta kepada Bu Rima kemarin buku tersebut Karena saya penasaran ketika membaca buku Terima kasih guruku ini Walaupun saya telah membaca buku Bukunya Bahkan ikut memberikan testimoni di dalam autobiografi tersebut Tapi saya ingin Karena sudah lama saya baca Kenapa saya lakukan hal ini Karena saya penasaran Kenapa keperibadian atau karakter Prof. Kamardi sehebat ini Diidolakan dan dipuja oleh mahasiswanya Karakter seperti ini tidak terbentuk Ketika sudah jadi dosen saja Saya tidak yakin itu Setelah saya baca ulang Saya semakin yakin bahwa yang membangun karakter harus dari awal Bagaimana lingkungan beliau waktu kecil Siapa yang mengasuhnya Kok ada orang yang nyari sempurna seperti Prof. Kamardi ini Pak Fasli sering menyebutkan bahwa Pendidikan masa paut Berperanan sekali di dalam membangun sikap Makanya pendidikan awal yang baik itu adalah pendidikan yang membangun Sikap atau karakter Bukan berisi ilmu pengetahuan dan keterampilan Ketika masih di paut Hal ini terbukti dari pengalaman Prof. Kamardi Yang dididik oleh Bapak yang seorang guru Dan ibu yang berfesi sebagai ibu rumah tangga Bahkan kadang-kadang punya sawah ke sawah Sawahnya luas Dan fasilitas terbatas Tapi rasa tolong-menolong kita di kampung Yang penuh kekeluargaan sangat tinggi Masa kecil di kampung dan SMP di Dangung-Dangung Yang penuh suka duka Kemudian bagaimana lingkungannya waktu SMA Seperti kata para ahli Kalau kita ingin melihat keperibadian seseorang Lihatlah siapa teman dekatnya Waktu SMA beliau berteman dengan Pak Burmauna Pak Uyuber Lewis Dua-duanya mantan dosa besar kita Orang terkenal di Kementerian Luar Negeri Pak Asan Basri Durin, Gubernur kita Pak Hamza, pendiri Bank Pembangunan Daerah Atau Bank Negeri sekarang Kemudian juga ada Pak Harun Al-Rasid Pak Taufiq Abdullah Yang orang luar biasa Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Perjuangan beliau dari kampung Payakumbu 70 tahun yang lalu Untuk melanjutkan cita-cita menjadi dokter kuliah di FKUGM Semuanya ini berkontribusi dalam membangun sikap Kemandirian, tanggung jawab, peduli dan semangat juang Untuk merubah nasib Itulah yang membuat beliau diidolakan oleh mahasiswanya Beliau gagah Itu pemberian yang tidak bisa kita contoh Necis, rapi, selalu senyum Baik, selalu memberikan solusi, motivasi dan inspirasi Bagaimana beliau memberikan kompetensi pengetahuan Kepada peserta didiknya Di dalam buku diceritakan oleh penulisnya Bahwa beliau mengajar sangat menyenangkan Sistematis Selalu siap Mengajarkan materi yang rumit menjadi serhana Selain OHP-nya ketika itu hanya Empat buah Tapi bisa menjelaskan semuanya Sesuai topik bahasan dengan lengkap Kompetensi keterampilan beliau berikan Dengan sempurna kepada mahasiswanya Mulai dari mahasiswa koas di bagian bedah Sampai ke pendidikan spesialis bedah Beliau lakukan bedside teaching istilahnya Saya bukan orang kedokteran Tapi istilah bedside teaching ini menarik Karena ilmu bedah Bermain dengan pisau di kamar operasi Beliau praktekkan betul bagaimana seseorang bisa terampil Bagaimana komunikasi dengan pasien Bagaimana beliau menanya pasien Menjelaskan apa penyakit Dan apa tindakan yang akan dilakukan Jangan gegabah Harus tenang Beliau memberikan keterampilan praktis juga Seperti apa tindakan yang harus diberikan Kalau pasien dalam keadaan emergency Sementara rumah sakit jauh dari lokasi Bagaimana meditasi seorang pasien Yang dikasih usbuntu Dan segala macam Luar biasa Terakhir kompetensi sikap Atau attitude yang disampaikan oleh beliau tadi Selain dari dua kompetensi di atas Pengetahuan dan keterampilan yang saya sudah jelaskan Yang nyaris sempurna tanpa cacat Dari penilaian mahasiswanya Keunggulan beliau adalah dalam membangun sikap Ini yang luput dari mahasiswa kita hari ini Dari dosen kita hari ini Membangun sikap harus dengan contoh Beliau memberikan Atau menyuruh orang disiplin Beliau contohkan sebelumnya Sudah berada di kelas Atau di rumah sakit Bagaimana melayani pasien Selamat mungkin pasien disentuh Dirabah Beliau contohkan Bagaimana bisa memperlihatkan perhatian Atau empati kepada pasien Dan orang lain Kesari yang beliau contohkan Tidak ada yang beliau sampaikan kepada mahasiswanya Tidak ada yang tidak beliau sampaikan kepada mahasiswanya Kalau hari ini kita temui ada dosen Atau alumni fakultas kedokteran Yang pernah beliau ajar Tapi tidak bisa mencontoh Pak Kamardi Saya menyampaikan Itu bukan salah Bunda mengandung Tapi salah suratan diri sendiri Bukan dosennya yang salah Tapi dia sendiri yang salah Terakhir saya ingin menyampaikan Selamat sekali lagi kepada Pak Kamardi Mudah-mudahan Pak Kamardi tetap sehat Kemudian saya minta juga kepada kita Untuk dapat selalu mencontoh Bagaimana sikap Pak Kamardi Di dalam mendidik mahasiswa-mahasiswanya Di FK Unan Selamat Saya mohon maaf Bu Ulfadmi Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Berkenan bagi kita bersama Bila itu Afiq Udaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mengungkapkan Bagaimana seorang Kamardi Talut Sebagai dokter yang hebat Yang luar biasa Saya adalah saksi nyata Dari saksi hidup ya Seorang mantan pasien beliau Yang punya kesan yang sangat mendalam Terhadap beliau Beliau seorang dokter yang punya Empat yang dalam sekali pada pasien Apa yang terasa dalam perasaan pasien Beliau bisa merasakan itu Dan yang paling berkesan bagi saya Pada saat tindakan medis Akan dilakukan pada saya Beliau mengatakan Papa mau sholat dulu Karena saya manggil beliau Papa Sahabat terima Maka pada saat itu beliau mengatakan Papa sholat dulu Karena Papa memohon pada Allah Supaya Allah menyembuhkan Ul Papa cuma sebagai dokter Yang berusaha memberikan pengobatan medis Tapi yang menyembuhkan Ul adalah Allah Nah pada saat itu Saya merasa luar biasa Ada sebuah kekuatan Membuat saya berani Untuk melakukan Apapun yang beliau sarankan Nah ini satu contoh Cuplikan kecil dari Kehebatan seorang dokter yang hebat Tidak saja sebagai guru yang hebat Tapi juga seorang dokter yang hebat Nah untuk yang ketiga Kita ingin pula mendengarkan Ulasan ini dari Bapak Profesor Weri Darta Taifur Yang juga mantan rektor Universitas Andalas Padang Kami persilahkan Pak Prof Ferry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Doktor Ulfadmi Marilah kita sama-sama mengucap puji syukur Kehadirullah Subhanahu Wa Ta'ala Pada siang hari ini Kita masih dapat mengikuti Di acara yang sangat luar biasa Yaitu acara peluncuran buku Orang yang kita hargai Orang yang kita banggakan Profesor Dr. Kamarita Lut Spesialis bedah Saya mengenal Profesor Dr. Kamarita Lut Sudah sejak kecil Dari SD Beliau Berasal Dari desa tetangga Kami bertetangga desa Saya di Kubang Beliau di Talago Jadi dari kecil Saya sudah sangat mengenal Nama beliau Dr. Kamar Di Dr. Kamar Di itu sudah sangat Populer Dan kemudian Saya yakin juga Waktu itu Doktor dengan insinyur Sangat luar biasa Di kampung saya Jadi itu dapat harga tinggi sekali Jadi dokter Insinyur itu Dapat harga yang tinggi sekali Dan saya yakin juga Di sini juga hadir Om Safril Sabuddin Kemudian Bang Wan Wan Ri Itu juga hadir Dan banyak dokter-dokter dari Kubang Saya yakin itu karena Inspirasi beliau Dan kemudian Dan kemudian saya juga Waktu kecil Sudah Mendapat Pelayanan dari beliau Saya waktu itu Kecil di kampung Dan mendapat sakit Yang Yang harus dirujuk Ke Padang Jadi beliau lah Yang menjadi dokter saya Itu sekitar tahun 60-an Ketika saya tanya kepada Orantua saya Di mana waktu itu Bapak Prof. Kamar Di Berpraktek Itu disebut Di Belakang Olo Kalau tidak salah saya Di belakang Olo Jadi Waktu itulah Saya mendapat Jadi artinya Dari segi itu Saya sudah Dari kecil Nah kemudian lagi Bapak Ibu Pada kesempatan ini Juga saya Menyampaikan rasa hormat Kepada semua yang hadir Pak Rektor Dan semua yang Hadir senior Pada Bapak Ibu Yang sulit Saya sebutkan Satu persatu Nah Bapak Ibu Saya sangat beruntung Karena dua Yang orang hebat Telah memberi Ulasan terhadap Buku ini Nah saya hanya tinggal Yang sedikit-sedikit Saja lagi Atau yang sisa-sisanya Dan mungkin Di sisi-sisi waktu juga ini Saya akan coba juga Memaksimumkannya Saya mohon izin Untuk share Saya izin Untuk share Apa Bisa diizinkan Share Halo Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa apa yang disampaikan oleh orang-orang hebat yang senior saya juga dari Bapak Rektor UMP itu sudah sangat luar biasa saya hanya menambahkan ceratan jadi ceratan saya itu dimulai dengan dua pertanyaan pertama kenapa Profesor kamar di talut dicintai murid atau anak didik beliau kemudian apa pelajaran yang dapat diambil dari Profesor kamar di talut kira-kira dua itu yang ingin saya sampaikan dan kita sudah banyak bahwa guru yang dicintai itu itu di juga dengan berbagai alasan juga berbagai juga berbagai alasan dan dengan alasan itu pula yang akan menentukan ya berbagai kualitas Nah jadi ingin kita jelas ingin kita dari bacaan itu kita ingin tahu apa sebetulnya yang menyebabkan Profesor kamar di dicintai nah bagaimana saya melakukannya saya mencoba ya terima kasih dokter Rima yang sudah memberi file-nya saya coba dengan si cing kata-kata kata-kata apa yang apa kemudian muncul dia mana yang terbanyak kata-kata yang memberi dukungan terhadap apa Oh kepribadian dan lain-lainnya apa kehebatan itu jadi muncullah kata-katanya nah jadi saya berkesimpulan bahwa murid akan mencintai guru apabila murid mendapat hal-hal yang lebih dari apa yang diharapkan atau memperoleh hal-hal yang sangat bermanfaat dalam menjalan hidupnya itu rumus umum yang saya dapat dari buku ini nah kemudian dari 93 kisah inspiratif murid-murid Profesor kamar di Profesor kamar di itu tidak hanya sekedar mentransfer imu pengetahuan tidak hanya menstrafil nilai tidak hanya memberi tauladan ada yang lebih dari itu nah apa yang lebih dari itulah yang mau kita ungkapkan di sini nah sebelum itu kita lihat lagi dari apa yang saya baca juga apa tanda-tanda guru yang dicintai murid itu nah dari buku itu saya kita murid ingin bertemu lagi dengan guru jadi ada kerinduan untuk bertemu dengan Profesor kamar di kemudian murid merasa kehilangan ketika gurunya tidak datang kemudian guru mengenang muridnya mengenang kesan-kesan yang baik dari gurunya ini adalah ciri yang bisa kita rangkum dari buku tersebut nah ketiga ciri minimum ini ya seperti yang sampaikan oleh Profesor mulia musliar kasim itu tidak mudah ada proses yang panjang dan bagaimana prosesnya tadi sudah dijelaskan oleh Profesor musliar kasim jadi dari kesimpulan itu saya dari buku itu atau dari tulisan-tulisan yang ada saya berkesimpulan bahwa Profesor kamar di adalah guru yang muridnya ingin bertemu merasa kehilangan jika tidak datang dan mengenang hal-hal yang luar biasa dari Profesor kamar di itu yang kemudian apa itu beliau memiliki gaya mengajar yang mencerjaskan murid itu juga sudah diceritakan oleh Bapak Genevry teri nah itu bisa kita buktikan dari berapa kalimat yang muncul di mesin pencari kata itu adalah tidak mengantuk jadi murid itu tidak mengantuk terpaku kemudian terstruktur dengan jelas tidak terasa waktu habis menerangkan lagi kalau tidak mengerti antusisme yang tinggi peduli kepada mahasiswa melebihi dari ekspetasi ini adalah kata-kata yang banyak muncul dari buku tersebut jadi artinya ini adalah faktor yang menyebabkan beliau itu dicintai diantara faktor yang beliau itu dicintai Profesor kamar di dicintai nah jadi apa catatan saya itu adalah jadi tidak hanya sekedar mengajar juga tidak hanya sekedar menjalankan tugas nah tadi Profesor musler kasim juga menyatakan ya kebanyakan dosen sekarang tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini nah yang berikut lagi yang dapat saya kumpulkan atau saya simpulkan dari buku tersebut adalah Profesor kamar di mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menjadi figur murid nah jadi untuk menjadi figur ini perlu ada kemampuan itu bisa kita buktikan dari banyaknya kata-kata yang muncul tidak sedikit yang menyatakan ingin bertemu lagi dengan Profesor kamar di jadi artinya disitu ketika bertemu di tahun satu mereka sudah berharap bertemu lagi pada untuk periode berikutnya sudah mengikuti periode yang ini berharap lagi sampai untuk menjadi spesialis nah ini ini menyatakan bahwa itu satu hal yang membuat beliau itu mempunyai kemampuan yang tinggi kemudian apa lagi kata-kata yang mendukung ini kami menunggu atuk di gerbang biru berjalan di lorong mengantar lagi atuk sampai naik mobil nah itu mobilnya disebutkan juga disitu mobil 317 KT jadi BA 317 KT jadi di dalam buku itu disebut juga begitu detailnya mahasiswa kemudian apalagi yang menyebabkan beliau itu menjadi figur selalu mengupdate diri nah dalam dalam berbagai aspek tadi Profesor mulia sekarang sudah menjelaskan bahwa bagaimana cara beliau mengupdate terus membaca pagi-pagi sudah membaca sore mau membaca lagi jadi artinya beliau mengupdate diri sehingga dengan mengupdate diri itu beliau terus berada di depan dalam bidangnya kemudian lagi apa memberi penekanan kepada sesuatu sehingga menjadi ciri yang menempatkan Profesor kamar di menjadi figur apa itu yang selalu beliau tekan kepada mahasiswa menyentuh pasien menyentuh pasien jadi menyentuh pasien itu banyak sekali kata-kata yang disampaikan yang keluar dari buku tersebut nah itu selalu dinyatakan kepada saya jadi kemudian apalagi dosen selalu memberi jalan keluar dari berbagai soal persoalan dosen dosen yang mengarahkan murid untuk berhasil dosen yang menggunakan kata-kata yang dapat mendorong mahasiswa tidak mengulangi kesalahan misalnya ada di dalam buku itu kita temukan terdapat suatu mahasiswa yang tertidur pada saat Profesor KT menerangkan materi dan beliau menegur dengan khas dengan dengan kata-kata yang sangat luar biasa hanya menegur sampai sampai pukul berapa bertugas jaga malam tadi jadi kata-kata ini menurut saya itu adalah suatu hal yang membangkitkan lagi motivasi terus membangkit kemotivasi masiswa jadi mereka tidak tahu ada apa tidak tidak terpukur dengan kesalahannya tapi kalau direnungkan kata-kata ini ini suatu hal yang luar biasa jadi sampai pukul berapa bertugas jaga tadi malam jadi itu ada kata-kata yang seperti itu nah kalau coba bandingkan dengan apa sekarang baik guru apa itu gimana kamu tadi sudah nyatakan tidak boleh menyatakan kamu tidak boleh mengatakan kata kamu kemudian juga menyatakan role model kami guru yang melampaui abad generasi successful aging itu kata-kata yang mendukung bahwa mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menjadi figur murid itu dan ini tidak semua orang bisa nah kemudian lagi juga ini sudah dicatat tadi tidak kemarah disiplin dan mengayomi ini juga kata-kata yang banyak jadi tiga kata yang banyak muncul dari mesin pencari kata jadi ada satu lagi yang kata-katanya itu adalah marah pun tetap senyum itu adalah tanggapan dari murid beliau jadi artinya marah pun tetap senyum nah ini suatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh seorang dosen dan kemudian lagi tentu ini menjadi ceratan bahwa mengajar dengan gaya jadi ceratan saya itu adalah ya dosen sekarang mungkin termasuk saya juga termasuk diantara kita yang hadir itu mengajar dengan gaya kilir itu masih ada kita temui tidak sabar tidak tulus dan bahkan jendam itu juga cukup banyak seperti yang disampaikan oleh profesional tadi kenapa tidak sudah sudah hampir putus asa untuk tamat ini tentu ada hal-hal yang lain yang dirasakan oleh mahasiswa nah kemudian lagi yang luar biasa itu adalah Profesor kemardi menularkan nilai-nilai kehidupan itu empati juga kata-kata yang sering keluar menegur pesien menolong menghargai semua orang termasuk menghargai pendapat mahasiswa dan itu dinyatakan bagaimana menilai-nilai itu ya ahli beda bermata elang berhati singa bertangan wanita nah ini adalah kata-kata yang juga sering diulang oleh mahasiswa kemudian beliau juga menyatakan menghormati pesien karena pesien itu sumber ilmu dan ada kata-kata ini yang disampaikan oleh Ibu Yurda Jalil andaikan kalian tidak punya jari untuk mentajnya masukkan jempol kaki kalian untuk memeriksanya begitu betul tekanan agar menyentuh pesien ini nah inilah hal-hal yang menurut saya yang luar biasa nah kemudian lagi apa beliau luar biasa membangun komunikasi tidak segan menghubungi mahasiswa jadi beliau yang menghubungi mahasiswa itu juga ada kesan dari dari murid beliau kemudian tidak melupakan janji ini luar biasa lagi tidak melupakan janji apa yang dijanjikan kepada mahasiswa memberi buku menjanjikan meminjamkan buku beliau sakit bahkan dalam keadaan sakit pun di dirawat di rumah sakit masih ingat apa yang dijanjikan kepada mahasiswa ini buku yang saya janjikan waktu mahasiswa murid beliau kemudian apa lagi beliau sering memberi ucapan selamat memberi ucapan selamat kepada orang orang pada sahabat dan yang lainnya nah ini mempunyai murid pun nah dan inilah yang membuat beliau itu sangat luar biasa dihormati kemudian lagi komunikasi yang berkelanjutan sampai sekarang jadi artinya yang sahabat yang saya cari juga kata-kata itu bagaimana cara berkomunikasi komunikasi yang berkelanjutan sampai sekarang nah kemudian lagi beliau juga melakukan komunikasi dengan pasien yang sangat baik kemudian komunikasi dengan lingkungan di rumah sakit ini adalah hal-hal yang walaupun sibuk walaupun apa komunikasi ini jalan terus inilah yang yang nah kemudian apa lagi yang dalam catatan saya itu adalah dari buku juga ya menerapkan apa yang diabaikan oleh orang ini jarang juga ada orang pintar orang hebat kadang-kadang tidak rapi kadang-kadang tidak cermat ini ini juga fakta yang kita temui di sekitar kita jadi beliau itu apa memperhatikan kerapian cermat dan itu juga banyak diungkapkan oleh murid beliau bahwa beliau itu bisa tahu dengan detail bisa tahu salah titik dan komanya dan bahasa Inggris kemudian bisa dikoroksi nah ini adalah kecermatan yang luar biasa kemudian apa lagi beliau ingin sempurna itu sempurna itu terhadap murid nah kemudian lagi yang sangat mendukung juga adalah keluarga istri anak-anak mendukung Profesor kemadi menjadi guru yang disintai murid kenapa ini saya kemukakan tidak sedikit mungkin juga dari buku tersebut kita menemukan bahwa istri beliau itu sangat rahma rahma penegur dan kalau bertemu itu juga menyejukkan hati dari murid beliau nah jadi kemudian anak-anak juga anak-anak dari Prof kamardi juga memberi respect kepada orang sehingga ini mendukung semua dan kita juga tidak ada banyak anak banyak anak pejabat ada banyak anak orang-orang hebat ya apa yang baik di bapaknya itu tidak tertular kepada anaknya anaknya sombong anaknya tidak peduli anaknya tidak ramah kepada orang nah salah satu yang mendukung juga adalah menurut saya keluarga istri anak Profesor kemadi mendukung untuk menjadi guru dicintai bayangkan seandainya anak-anak beliau tidak ramah istri tidak beramah pasti disebut apa itu istri pasti disebut itu jadi saya berkesimpulan tidak mungkin guru dilabel dicintai murid apabila istri dan keluarga bertindak berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Profesor kamardi tidak mungkin nah jadi artinya kalau beliau baik anak baik kalau beliau ramah anak ramah inilah salah satu yang mendukung beliau bisa menjadi nah kemudian lagi apa kesan pribadi ini kesan pribadi saya yang perlu saya sampaikan waktu saya jadi pimpinan unan mulai dari wakil rektor sampai rektor saya sering berkomunikasi ke beliau apalagi menghadapi persoalan yang terjadi di fakultas kedokteran dan saya menyatakan ini persoalannya bagaimana Pak cara menyelesaikan satu kata yang sering beliau keluarkan itu adalah apabila saya berkonstrasi beliau ya Pak rektor kejadian ini adalah kegagalan saya belum memaksimalkan ganjaran apa mengajar nilai saya teringat hal ini ketika ada terjadi mal praktek ada mal apa pokoknya banyak mal-mal terjadi di rumah sakit itu dan yang menyebabkan itu ada pengaduan ke rekorat dan saya menyatakan ini apa yang harus kita ambil beliau pertama menyatakan ini kegagalan saya yang tidak sempurna belum maksimal mengajarkan nilai sehingga hal-hal ini bisa terjadi nah artinya apa ini menurut saya beliau merasa kalau ada kesalahan orang itu adalah bahagian dari tanggung jawab beliau yang belum maksimal nah ini jarang juga yang dirasakan oleh dosen-dosen sekarang jadi artinya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak didi adalah bahagian yang penting dari pribadi Profesor Dr. Hamardi jadi kemudian kalau kita lihat fakta sekarang tidak sedikit yang melemparkan kesalahan kepada orang dosen kalau ada cara disalahkan yang lebih junior disalahkan ke ke orang lain itu adalah fakta yang sering terjadi saat ini beliau tidak menganut sifat ini ini yang luar biasa nah kemudian lagi apa yang harus kita lakukan tentu kita men-intervesi diri seperti yang ditanya yang disampaikan oleh Profesor Musliar Kasim tadi saya tidak akan mungkin menjadi atau mencapai capaian seperti Profesor Kamardi saya lagi tambah di bawah itu lagi tidak akan jauh sekali untuk mencapai ini nah jadi artinya tetapi dengan membaca ini dengan membaca buku ini apa yang itu paling tidak kita men-intervesi diri kita apa yang telah kita lakukan terhadap mahasiswa kita apakah masih jauh dari yang dilakukan oleh Profesor Kamardi atau sudah mendekati nah kalau masih jauh adalah bahagian dari kesempatan kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri kita nah jadi membaca buku ini manfaatnya adalah menyuruh kita atau memberi peluang kepada kita memberi untuk memperbaiki diri kemudian apalagi yang perlu juga kita guru itu menentukan nasib anak didik dan dirinya sendiri jadi diri sendiri nah apa yang diterima oleh Profesor Kamardi sekarang dari murid-muridnya itu adalah karena apa yang beliau dilakukan selama ini adalah untuk memajukan anak murid anak-anak didik itu sudah berhasil sehingga artinya nasib beliau atau keadaan beliau sekarang orang dihargai dihormati dan di bisa di apa tuh jadi role model dan lain-lain itu akibat beliau itu sudah menentukan sudah ikut menentukan nasib anak didiknya itu bisa lebih baik oleh sebab itu mari buku ini kita baca dan juga generasi muda kemudian kemudian lagi eh eh kita perhatikan di sini ya ya interpeksi kita masih jauh atau sudah mendekati ciri guru yang dicintai kalau masih jauh ayam ya kita masih ada peluang apakah senang murid atau mahasiswa kita tidak datang mungkin ada kalau kita sekarang kita tanya mungkin mahasiswa kita berapa tuh sangat senang sekali kalau kita tidak hadir atau itu mungkin ada juga kemudian apakah murid atau mahasiswa menginginkan untuk bertemu dengan kita lagi nah ini adalah hal-hal yang perlu kita teladani itu saja yang perlu saya sampaikan dan terakhir saya menyampaikan selamat merayakan hari milat kepada profesor dokter kamar di talut orang yang saya datangkan berkah untuk kita semua selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dokter rimah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bahagian dari acara ini ini adalah kesempatan yang luar biasa dan bertemu dengan banyak orang bertemu dengan sahabat Bapak Profesor dokter kamar di talut patut dicintai oleh murid-muridnya karena beliau dan juga banyak bertemu ini adalah para senior yang berasal dari negeri saya dan juga Telago yang banyak yang muncul di layar ini terima kasih dokter ulfadmi luar biasa banyak maaf wabillahi taufi daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tadi sudah beri ulasan nampaknya ketiga narasumber ini sepakat bahwa Profesor dokter kamar di talut patut dicintai oleh murid-muridnya karena beliau adalah guru yang berhasil melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan beliau adalah pendidik sejati yang mencintai murid-muridnya dengan sepenuh hati beliau juga adalah seorang pendidik yang memberikan keteladanan dalam berperilaku sehingga patut dicontoh oleh murid-murid beliau nah saya sebagai pribadi juga punya kesan catatan penting untuk beliau disamping beliau berhasil menjadi pendidik sejati di lingkungan kampus sesungguhnya beliau juga adalah pendidik sejati yang berhasil di dalam keluarga terbukti bahwa beliau menghadirkan 5 putri-putri beliau Ira, Quinta, Eti, Ati, dan Eri yang saat ini sudah berkiprah di berbagai bidang dalam masyarakat dengan berbuat manfaat dan beliau juga sebagai dokter yang menurut saya saya sebagai pasien, pasien-pasien beliau pasti memiliki kesan yang dalam terhadap beliau sebagai seorang dokter yang hebat Bapak Ibu yang kami muliakan oleh karena itu buku ini seperti kata Pak Prof Ganefri Pak Prof Muslihar Kasim tadi patut untuk dibaca oleh para pendidik terutama para calon pendidik agar dapat meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik dari waktu ke waktu bagi yang tidak memiliki buku ini rasanya akan sangat rugi sekali Bapak Ibu demikianlah ulasan kami sebagai moderator kami mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hati kami kembalikan kepada Revan dan Fani Selamat ulang tahun untuk yang terhormat Prof. Kemar di Alun yang merayakan ulang tahunnya yang ke-87 namun di usia yang sudah sedikit lansia masih saja bisa mendidik dokter-dokter muda dan calon-calon dokter semoga banyak umur agar semakin banyak dokter-dokter muda hasil didikan dari Profesor dan semoga semua ilmu yang diturunkan itu menjadi amal jariah nantinya bagi Profesor dan yang akan diterima pahalanya sampai kapanpun apalagi kalau dokter-dokter muda itu juga nanti punya murid-murid lagi maka pahala untuk Profesor juga masih menghadir Sekali lagi selamat ulang tahun Profesor Semoga panjang umur dan bahagia bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nur Hayti Subbaka founder Cosmetik Wardah selamat ulang tahun kepada Prof. Dr. Komati Talut semoga selalu sehat dan bahagia bersama anak cucu serta senantiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Raffiul Amin Saya mengenal Prof. Kamati sewaktu bertugas di Apotek Rumah Sakit M. Jamil tahun 1977 beliau seorang dokter bedah yang selalu tersenyum dan juga seorang dosen yang menjadi panutan bagi anak didiknya seperti yang ditulis dalam buku Terima Kasih Guruku Semoga buku ini dapat menginspirasi semua dosen dan guru di seluruh Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima Kasih Guruku Terima Kasih Guruku Terima Kasih Guruku Terima Kasih Raffiul Amin Terima Kasih Raffiul Amin Terima Kasih Raffiul Amin